Yang mengatakan bahwa, oh belum tentu itu hilang katanya keluarga negaraan mereka yang ikut ISIS itu. Kalau misalnya mereka kembali ke Indonesia, lalu ada ide mau di deradikalisasi. Deradikalisasi itu programnya harus program yang bisa menyamai surga mereka. Kalau mereka ini deradikalisasi tidak bisa menyamai surga mereka, ini bisa pasti gagal. Apakah rakyat ini rela apabila uang negara, uang pajak mereka digunakan untuk memikirkan, membawa mereka, mengirim pesawat udara kapal kembali ke Indonesia? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, sosok yang satu ini sangat tegas ketika menyikapi rencana pulangnya kombatan ISIS yang dari Indonesia. Apa yang mendasari sosok yang satu ini sangat lugas menolak hal itu? Apa pertimbangannya? Betulkah bahwa orang Indonesia yang sudah ikut ISIS itu bukan lagi warga negara Indonesia? Apa alasannya mereka disebut bukan lagi warga negara Indonesia? Atau apa yang menggugurkan sehingga mereka tidak lagi bisa disebut sebagai WNI? Nah, untuk mengorek semua itu, ikuti perbincangan saya dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Yuk, ikuti. Ya, Sobat Medcom, sudah hadir di sebelah saya, saya sebetulnya yang hadir di kantor Prof. Hikmahanto Juwana. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang. Sangat sibuk nih pekan-pekan ini. Iya, lumayan. Karena harus memberikan pencerahan pada banyak orang, banyak pejabat juga termasuk soal kombatan ISIS ini, yang beberapa di antaranya disebut-sebut sebagai warga negara Indonesia yang mau pulang. Sebetulnya, Prof. Hikmahanto itu setuju atau tidak setuju sih? Untuk pemulangannya? Sebenarnya gini, sebelum setuju atau tidak setuju, kalau secara hukumnya, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Indonesia perlu memikirkan? Karena kan biasanya kalau kemarin ada yang, apa namanya, di Wuhan, China ya, ada virus corona, lalu pemerintah akan mendatangkan pesawat untuk memulangkan mereka. Lalu kemudian, dulu-dulu pernah ada warga kita yang overstay di Arab Saudi, lalu pemerintah mengerahkan pesawat udara, kemudian juga kapal untuk memulangkan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dalam konteks memulangkan seperti itu berlaku juga bagi, kalau saya sebut sebagai XWNI, yang bergabung pada ISIS. Saya katakan kenapa XWNI, karena begini, kalau saya lihat di Undang-Undang Kewarga Negaraan, ini Undang-Undang tahun 2016, pasal 23 menyebutkan bahwa seorang warga negara Indonesia itu bisa kehilangan kewarga negaraan. Karena beberapa hal. Karena beberapa hal. Kalau saya lihat, beberapa hal itu ada di huruf D dan huruf F untuk mereka-mereka yang bergabung pada ISIS. Pertama adalah mereka yang bergabung ke Dinas Tentara Asing. Dinas Tentara Asing. Dinas Tentara Asing. Nah, banyak di luar sana, Mas Kuharga, mengatakan bahwa mereka kan nggak bergabung pada suatu negara. ISIS itu bukan negara. Betul. Undang-Undang mengatakan bukan Dinas Ketentaraan Negara Asing. Tetapi Dinas Tentara Asing. Jadi bukan selalu institusi negara ya? Betul, betul. Tidak selalu institusi negara. Karena saya yakin perumus atau pembentuk undang-undang ketika itu, mereka tahu betul bahwa bisa saja warga kita bergabung pada negara yang kita akui. Tapi bisa juga bergabung pada negara yang tidak kita akui. Misalnya, Israel negara bukan. Amerika mengatakan negara. Tapi kan Indonesia tidak mengatakan bahwa itu negara. Sementara Palestina, kita mengatakan negara. Tapi Amerika tidak, kan gitu kan? Apalagi Republic of China, Taiwan. Dia mengatakan, kami ini negara. Tapi Indonesia, Amerika tidak mengakui. Karena kita mengakui People's Republic of China. Belum lagi, yang masuk ke Dinas Tentara Asing itu kan bisa juga masuk ke Dinas Tentara Pemberontak Asing dari suatu negara. Jadi, menurut saya, pembentuk undang-undang memang secara sadar mereka menentukan Dinas Tentara Asing bukan negara. Tidak menyebutkan Dinas Tentara Negara Asing. Nah, dalam konteks seperti itu, maka menurut saya ISIS ini memang kita tidak menganggap negara. Dan kita tidak pernah menganggap itu negara. Nah, buktinya kita kan juga tidak meminta mereka membuka kedutaan besar di Indonesia. Nah, tapi kalau menurut saya, mereka ini kan pemberontak. Dan warga kita ikut ke sana pemberontak untuk melawan dan menggulingkan pemerintah yang sah di Syria dan di Irak. Dan kemudian membentuk negara yang namanya ISIS. Nah, jadi menurut saya, mereka-mereka ini yang kombatan masuk di huruf D. Nah, sementara kalau misalnya yang ikut dengan para kombatan ini, istri mungkin, orang tua mungkin, anak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, atas dasar apa hilangnya? Itu di huruf F. Di huruf F dikatakan bahwa bagi warga negara kita yang mengangkat sumpah, berjanji untuk kepentingan negara lain. Atau bagian dari negara. Nah, di sini memang disebut negara. Tapi ada kata-kata bagian dari negara. Bagian dari negara itu, menurut saya, bisa orang-orang tempat yang membentuk gerakan pemberontakan. Itu bisa disebut sebagai bagian negara. Bagian dari negara. Nah, itu yang terus kemudian mereka masuk dan mengangkat sumpah, itu menurut saya sudah hilang. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 2016. Banyak yang bertanya sama saya, apakah ini secara otomatis? Atau harus ditindaklanjuti oleh, misalnya, Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan dan sebagainya. Ternyata, ada PP. PP sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu PP nomor 2 tahun 2007. Di situ, pasal 31 ayat 1 mengatakan, dengan sendirinya. Ada kata-kata dengan, otomatis. Jadi, otomatis. Nah, saya nggak tahu nih, para pejabat kadang-kadang suka lupa juga dengan peraturan perundang. Yang sudah pernah dibuat. Iya, yang pernah dibuatnya sampai ke bawah. Jadi, di situ jelas. Dengan sendirinya. Artinya secara otomatis. Nah, saya bisa tunjuk juga kasus presiden, yaitu kaitan dengan Archandra Tahar. Pada waktu beliau pulang ke Indonesia dan Bapak Presiden meminta beliau menjadi Menteri. Waktu itu... Wakil-wakil Menteri ya? Awalnya Menteri. Awalnya Menteri. Menteri ASDM. Betul. Nah, pada waktu itu muncul, apa namanya, secara viral gitu ya, pasport Amerika yang dipegang oleh Pak Archandra Tahar. Nah, di dalam salah satu alasan kehilangan keluarga negaraan itu, kalau mereka sudah pegang pasport luar negeri. Tidak perlu dibuktikan apakah mereka warga negara atau tidak. Pokoknya kalau pegang pasport dari negara lain, makanya dia akan kehilangan keluarga negaraan. Karena Indonesia tidak mengenal dui kenegaraan ya. Dui kenegaraan. Nah, itu yang terjadi pada Pak Archandra. Secara otomatis, nggak ada pernyataan, nggak ada ini. Jadi, saya juga agak bingung ya dengan reaksi dari pemerintah. Nah, ada sebagian pejabat, maaf, bukan pemerintah secara keseluruhan, yang mengatakan bahwa, oh belum tentu itu hilang katanya keluarga negaraan mereka yang ikut ISIS itu. Kalau menurut saya, dari presiden yang sudah ada ini, itu sudah hilang. Memang betul kalau misalnya adalah syarat administratif bahwa orang ini sudah hilang, keluarga negaraan, maka bagi mereka yang tahu atau pejabat yang tahu, harus melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Tapi itu kan untuk masalah administratif mungkin di hidup capil dan lain sebagainya. Tetapi secara hukumnya, itu secara otomatis sudah hilang keluarga negaraan. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau misalnya kombatan-kombatan asal Indonesia, saya katakan asal Indonesia ya, bukan warga negara Indonesia, itu sudah bukan lagi warga negara. Lalu pertanyaan saya, buat apa pemerintah harus memikirkan mereka? Apakah rakyat ini rela apabila uang negara, uang pajak mereka digunakan untuk memikirkan, membawa mereka, mengirim pesawat, udara, kapal kembali ke Indonesia? Itu saja sudah menjadi masalah kalau menurut saya. Belum kita bicara soal ideologi. Kemarin ini, saya ambil contoh, waktu merebaknya virus corona, lalu ada warga kita, warga negara Indonesia, yang kemudian dievakuasi kembali ke Indonesia, sampai di Batam, itu masyarakat sekitar saja protes, menolak. Ini bicara soal penyakit. Apalagi soal ideologi. Dan ideologinya ini bukan masalah ideologi, misalnya kayak zaman dulu komunis, liberal, bukan. Ini ideologi bicara soal surga. Artinya gini, kalau misalnya mereka kembali ke Indonesia, lalu ada ide mau di deradikalisasi, deradikalisasi itu programnya harus program yang bisa menyamai surga mereka. Kalau mereka ini deradikalisasi tidak bisa menyamai surga mereka, ini bisa pasti gagal. Karena surga itu tidak bisa ditebus dengan apapun ya. Kalau dalam konteks ideologi. Kalau misalnya gini, kita bandingkan dengan negara lain. Beberapa negara. Tahun lalu bulan Agustus, Jerman sudah membolehkan pulang ekskombatan ISIS ke Jerman. Lalu ada beberapa negara yang lain di sekitar kita juga ada. Nah, awalnya kan dari seruan bahwa keluhan dari beberapa negara, termasuk dari Suriah, yang mereka bingung bagaimana ini mengelola anak-anak dan perempuan khususnya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai pembenar? Sebagai perbandingan? Kalau saya katakan, ini tentu tidak bisa apple to apple. Pertama gini, memang ada praktek-praktek. Dan kita harus lihat, ini secara detail prakteknya itu seperti apa. Saya ambil contoh misalnya di Inggris. Di Inggris itu ada pengantin, warga negara Inggris keturunan Bangladesh. Dia pergi ke Suriah, bergabung sama ISIS. Lalu kejadian seperti sekarang, dia ingin kembali. Tapi pada waktu merebaknya banyak teroris fighters yang pergi ke Suriah ini, itu pemerintah Inggris sudah menyatakan, eh, wargaku, kalau misalnya kamu pergi ke sana, kamu akan hilang keluarga negara ini. Di awalnya sudah di 6, ya? Di awalnya sudah di 6, kayak begitu. Sehingga ketika yang bersangkutan ini setelah beberapa tahun mau kembali, mereka datang ke pengadilan, minta supaya kewarga negaraannya dihidupkan kembali. Datang ke pengadilan dulu? Datang ke pengadilan. Tapi pengadilan Inggris kemarin yang saya baca, akhirnya menolak. Tidak mau. Dan karena yang bersangkutan ini keturunan Bangladesh, maka ya silahkan, itu urusannya Bangladesh. Cuma permasalahannya Bangladesh juga belum tentu mau menerima dia. Karena selama ini dia bilang, lah dia kan juga sudah punya kewarga negaraan Inggris. Kenapa kalau lagi susah ke kami? Jadi itu juga pelik juga di beberapa negara. Tapi kalau misalnya saya lihat, kenapa Indonesia tidak bisa apple to apple dengan katakanlah di Jerman, karena pertama, di Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam. Kalau mereka kembali, lalu kemudian mereka mengatakan insyah, katakanlah begitu ya, lalu tentu menjalankan syariat-syariat Islam. Tapi dalam rangka itu, terus kemudian mereka menyebarkan pahamnya, ah ini kan bahaya. Dan kita di Indonesia tanpa sadar. Dan pemerintah kita kan tidak bisa mengawasi 24 jam pergerakan dari mereka-mereka ini. Tapi kalau misalnya mereka yang di Jerman kan, mungkin karena bukan mayoritas beragama Islam, mungkin lebih mudah mendeteksi. Iya kan? Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan, kalau kombatan-kombatan, saya nggak tahu ya, yang dari Jerman ini kembali atau tidak, terus kemudian mereka di screen. Terutama anak-anak dan perempuan. Nah, kalau yang anak-anak dan perempuan ini, sekarang masalah. Prinsipnya gini, kalau misalnya saya melihat, kalau anak-anak, maka memang mereka tidak punya kuasa, pada waktu orang tuanya mengajak mereka. Mereka akan ikut saja. Cuma permasalahannya ketika mereka sampai di sana, mereka kan terekspos dengan misalnya pendidikan militer. Kalau saya lihat di video-video itu, tidak hanya melihat, kadang-kadang mereka dilatih. Dilatih misalnya ada yang mengatakan, mereka ini dilatih supaya rasa takut, rasa kemanusiaannya tidak ada. Selain ditujukan untuk surganya itu. Dengan versi mereka. Misalnya seperti itu. Itu kan sudah membrainwash atau mendidik seorang anak. Di Indonesia saja, saya ambil contoh. Kita dididik NKRI, Pancasila, Bela Negara, dan lain sebagainya. Dan itu terus. Sehingga apa? Pada waktu kita dewasa, kalau ada yang menyinggung Indonesia, itu bisa membuat kita marah. Betul kan ya? Apalagi mereka di sana. Mereka sudah dididik sejak awal. Nah, oleh karena itu, mereka ini, anak-anak ini, menurut saya, mungkin saja tidak kehilangan keluarga negaraan. Kalau mereka tidak ikut dalam dinas militer. Sejak masa belianya. Atau mengangkat sumpah. Nah, artinya mereka masih warga negara Indonesia. Bisa saja mereka dipulangkan. Cuma, assessmentnya harus ketat sekali. Kenapa saya katakan ketat sekali? Karena pertama, biasanya anak-anak ini mempunyai tadi, memori yang sangat kuat. Dan mereka tidak pernah punya bandingan dengan Indonesia. Mereka mungkin tidak tahu Indonesia. Waktu berangkat masih umur 2 tahun, 3 tahun. Persis. Yang kedua, kalau mereka pulang, pertanyaannya adalah, mereka akan dipisahkan dengan orang tua atau tidak? Karena kalau mereka dipisahkan dari orang tua, dan mereka pulang, ini pertanyaannya adalah, siapa yang akan take care anak ini? Apakah keluarga besar dari anak ini? Atau negara? Atau negara? Pemerintah, ya. Pemerintah? Itu harus dipikirkan. Belum lagi, jangan sampai anak ini, ketika dipisahkan dari orang tua. Bahkan mungkin dia nggak tahu. Lalu dia mengatakan, oh ini gara-gara pemerintah Indonesia. Sehingga dia punya dendam terhadap pemerintah Indonesia. Kalau mereka punya dendam terhadap pemerintah Indonesia, mereka akan lawan itu, yang namanya pemerintah yang sah. Artinya suatu saat, ada potensi dia untuk menjadi, orang yang sangat radikal ekstrim. Betul, sangat radikal, karena dia membenci, bahwa memang mereka yakini, katakanlah, pemimpin ini togut, dan mereka dipisahkan, dari orang tua yang mau masuk surga, untuk ke negara yang togut. Tolong itu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi, assessment yang sangat ketat tadi, bukan berarti kita tidak empati. Karena kita punya empati yang justru lebih besar, pada masyarakat yang lebih besar. Betul, ini biasa, ini masalah kemanusiaan. Dilawankan dengan masalah, katakanlah, security, keamanan, keselamatan dari negara. Iya kan? Negara seperti Amerika Serikat, yang disebut sebagai kampiun dari, hak azazi manusia. Tapi mereka pada titik tertentu, kalau keselamatan negara mereka, terganggu, maka mereka, akan mengabaikan itu, yang namanya hak azazi manusia. Iya kan? Bagaimana, privasi, orang-orang di Amerika, di telpon, dan lain sebagainya, itu bisa disadap oleh, pemerintah, dalam rangka, mengantisipasi, yang disebut sebagai terorisme ini. Hal yang sama juga bisa, mungkin terjadi ya, dengan Indonesia. Betul. Karena ini kan beberapa pekan terakhir, ini kan selalu dikembangkan, diviralkan, gambar-gambar video, wawancara, misalnya BBC, wawancara, ada seorang anak yang dibawa, bahkan bapaknya pun, dia menyesal, telah ke Surya, kemudian, dia juga, akhirnya mengakui bahwa, itu salah. Apakah, hal-hal semacam ini, tidak cukup? Ya, kalau menurut saya sih, tidak cukup ya. Karena, bisa saja, pada waktu di wawancara, dia sudah ingin, punya tujuan tertentu, sehingga, dia akan, membuat, sedemikian rupa, sehingga, orang di luar itu, akan ber, empati. Empati. Saya punya kok, saya punya teman, yang kebetulan, dia ada di dalam penjara, lalu kemudian, ada media mau datang, lalu dia akan berpura-pura, kesedihannya, misalnya, dia sedang, sangat kusuk, menjalankan agamanya, gitu ya. Tapi kan, untuk kamera saja, karena dia tahu, kamera mau datang. Jadi, kalau misalnya, BBC datang, terus kemudian, menyorot seperti itu, yakin nggak kita bahwa, apa yang disampaikan itu, betul? Tulus, original. Iya, original. Ya kan? Karena bisa saja mereka tahu, oh ini BBC, oh ini saya mau, memberi tahu kepada dunia, bahwa saya menyesal, dan kalau bisa, saya minta kembali. Ya kan? Padahal ada juga yang, ayahnya itu, mengatakan bahwa, ya dia nggak tahu, apa yang dia lakukan. Ini merupakan kesalahan, terbesar bagi saya. Ya kan? Dan juga perlu diingat ya, kalau saya lihat, negara ini juga, jangan sampai, memberi contoh yang buruk. Terhadap? Terhadap warganya. Jadi mereka bisa pergi ke luar negeri, ikut di dalam suatu kejahatan, katakanlah di luar negeri, lalu ketika semuanya gagal, lalu mereka bilang, ah, diperbolehkan pulang. Republik ini akan, membuka tangannya lebar-lebar. Kan nggak benar kalau kayak gitu. Dengan alasan apapun ya? Kalau menurut saya, iya dengan alasan apapun. Kalau misalnya, kalau soal, supaya, masyarakat kita terlindung dari, misalnya ya, virus corona, atau misalnya, overstay dan lain sebagainya, iya, bolehlah, saya bilang. Tapi ini mereka, sudah melakukan kejahatan. Saya kadang tanya sama teman-teman, yang membela hak azazi manusia mereka, saya bilang, pada waktu, mereka memenggal kepala orang, pada waktu, mereka membunuh orang, apakah mereka, ya, berpikir sama dengan kita, alasan kemanusiaan? Lalu kenapa kita, ya, sekarang ini, mendengar kayak begini, langsung empati kita muncul. Dan menurut saya wajar, empati seperti itu muncul. Tapi tolong, itu harus dibunuh, kalau kita melihat, jangan-jangan negara ini bisa punah. Jangan-jangan bangsa ini bisa tidak ada. Artinya sebetulnya, itu mestinya, pemerintah melakukan counter, dengan memberikan informasi ini loh, akibat korban, yang sudah dilakukan oleh kejahatan, sebuah kelompok gitu ya. Betul sekali. Nah, dengan begitu, biar empatinya, kepada korban, bukan kepada pelaku ya. Betul sekali, betul. Nah, bagaimana dengan pelaku dan lain sebagainya? Saya katakan, satu, karena mereka ex-warga negara Indonesia, ya, kita kan juga tidak bertanggung jawab. Nah, biarkan mekanisme internasional sekarang yang bekerja. Saya juga nggak tahu seperti apa. Ya kan? Biarkan UNHCR misalnya, PBB yang berpikir. Biarkan negara Suria atau Irak yang memikirkan ini. Karena, bukannya tidak mungkin, mereka-mereka ini sebenarnya dicari juga oleh otoritas di Suria dan di Irak. Ya kan? Mereka harus menghadapi proses hukum di sana. Ada yang mengatakan, udahlah kita bawa aja ke Indonesia. Tunggu dulu, TKP-nya di sana. Alat bukti di sana. Kalau misalnya nggak ada kerjasama antara kita, otoritas kita di Indonesia dengan otoritas di Suria, di Irak, bagaimana bisa membawa alat bukti, bagaimana bisa membawa apa namanya, saksi-saksi. Nanti kalau dibawa ke sini, ya kan? Itu semua nggak ada, akhirnya mereka bisa bebas. Tidak bersalah. Ya, berkeliaran lagi nanti. Nah, jadi itu yang harus hati-hati. Kalau menurut saya, biarkan mekanisme internasional yang berjalan, toh masalah ini bukan masalah Indonesia saja. Ini masalah antar negara. Semua negara, masyarakat internasional itu punya concern. Silahkan mereka nanti cari solusinya. Bahwa pada satu titik nanti, saya nggak berharap dalam waktu dekat, Suria atau Irak, bahkan PBB mengatakan, udah kita nggak bisa mengendal ini. Tolong negara-negara, kamu pikirkan ex-warga negara kamu, mau diapakan ini. Nah, baru di situ kita mulai berpikir rencana apa yang harus kita lakukan. Karena kalau yang sekarang ini, terlalu prematur menurut saya. Bukannya kah sudah ada semacam imbauan dari PBB gitu ya? Artinya untuk, terutama ya, bagi anak-anak dan perempuan yang mereka bapaknya atau saudaranya jadi kombatan, untuk kemudian ikut memikirkan negara-negara yang asal di mana orang itu pernah datang. Iya. Bisa kita ikut memikirkan untuk mereka anak-anak gitu ya. Tapi mekanismenya ya. Nah, mekanismenya. Tapi kan kita harus sampaikan itu ke PBB. Bukan kita langsung memikirkan terus kemudian bawa pulang langsung gitu. Tapi kita serahkan pemikiran kita ke PBB biar nanti usulan-usulan dari berbagai negara ini itu dikaji oleh PBB. Sehingga apa? Semua negara punya kebijakan yang sinergis. Ya kan? Jangan kemudian main salah-salahan. Iya kamu, kamu. Kayak misalnya Inggris dengan Bangladesh gitu kan. Nah, semua negara harus sinergis dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi lebih kepada konsen kepada bagaimana pengungsian mereka. Nasib mereka. Betul. Gizi anak-anak yang ini ya. Jadi itu lebih kepada mekanisme internasional. Nah, kalau begitu, apa sebetulnya dalam pandangan Prof. Hikmahanto yang menyebabkan sehingga pemerintah kok tiba-tiba memunculkan isu ini? Nah, ini yang saya nggak tahu. Tapi kemarin yang saya dengar dari kepala BNPT dalam berbagai wawancara beliau mengatakan bahwa memang ada informasi intelijen dari teman-teman intelijen di Timur Tengah yang mengatakan bahwa ada loh, ini warga Indonesia yang ada di kam-kam yang disediakan oleh WNHCR atau apalah begitu ya. Lalu kemudian ada juga wartawan. iya itu Pak, ada WNI-WNI gitu. Lalu atas dasar itu BNPT melakukan analisis mungkin tapi masih belum sampai tuntas. Lalu kemudian mungkin pada saat ada Bravo Lima kalau saya nggak salah salah satu deputi BNPT menyampaikan hal itu ke Pak Faru Rozi tapi kan bukan sebagai menteri agama. Lalu beliau menyampaikan bahwa ini harus gini-gini. Nah, mungkin di situ ditertangkap isu bahwa Reaksi sesaat sebetulnya ya. Reaksi sesaat. Sebenarnya bukan kalau saya perhatikan ini bukan ada permintaan dari negara-negara Irak dan Syria atau dari PBB. Itu nggak ada. Jadi ini betul-betul karena reaksi sesaat memandang melihat jangan-jangan betul bahwa dia adalah warga Indonesia. Betul. Sehingga apa? Prematur. Dan sampai di sini ini ya mohon maaf ya. kita ini kalau udah kembali ke isu yang kayak begini ini suasana Pilpres muncul lagi gitu kan. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahwa mereka yang tidak mendukung Pak Jokowi ya harusnya kembalikan lah. Ini semua kan gara-gara Amerika Serikat juga gitu kan. Mereka-mereka ini orang tidak berdosa. ISIS itu dibuat oleh Israel, Amerika, dan lain sebagainya. Lalu bagi mereka yang apa namanya mendukung Pak Jokowi mintanya jangan, pokoknya jangan boleh masuk gitu kan. Nah jadi kembali ke suasana seperti itu. Yang menurut saya ya kita semua tidak sehat kalau cari kontraproduktif. Kita harus memikirkan ya keselamatan dari negara ini. Ya keselamatan dari bangsa ini. Kita kepengen bahwa ya seperti sekarang ini tidak ada kekerasan tidak ada kemudian hantam-hantaman antar katakanlah umat beragama bahkan antar umat Islam sendiri. Jadi kan bagaimanapun kan ini setelahnya kan warga kita sudah sempat ada yang ikut sampai jumlahnya banyak. Ya. Nah apa kelemahan mendasar dari kita dalam konteks relasi ini sehingga banyak warga kita yang tiba-tiba kemudian bisa dengan bebasnya ikut ke sana? Ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih memang dua hal. Pertama adalah masalah kemiskinan. Karena mungkin juga mereka dijanjikan kalau misalnya hijrah ke tempat yang baru di isi sana mereka akan lebih baik. Jadi artinya surga dalam perhentian dunia dapat. Surga dunia. Nah yang kedua ini dia masalah kedua adalah terkait dengan masalah keagamaan. Tentu saya tidak menentang ya kalau misalnya masyarakat kita itu sangat kusuk dalam menjalankan agama mereka. kemudian mereka memasrahkan diri kepada yang kuasa begitu ya. Cuman kan ajaran-ajaran ini harus yang benar. Kalau misalnya ajaran-ajaran ini terus kemudian ada berbawa kekerasan kita bisa membunuh dan itu bisa membawa kita ke surga ini kan yang tidak benar. Nah rupanya mungkin mereka-mereka yang seperti ini ini langsung berpikir bahwa oh kita akan pergi ke suatu tempat dimana negara ini akan menjadi penguasa dari dunia dan serupa sejenis homogir padahal kan tidak seperti itu sampai di sana mereka harus melawan sudah cuma Syria sama Irak saja mau dijadikan satu kan oleh pandangan ISIS ini dimulai dari situ dimulai dari situ itu kan tidak bisa bulan Maret 2019 akhirnya pasukan ISIS terakhir kalah bubar semua ini tadi saya tanyakan persoalan bagaimana seharusnya negara mengelola ini tetapi kan tadi disebut juga ada kemiskinan bukankah beberapa diantara mereka ini termasuk orang-orang yang satu cerdas karena terlihat dari wawancara di sebuah stasiun itu di BBC kemudian yang kedua secara ekonomi sebetulnya juga tidak buruk-buruk amat ketika di Indonesia bahkan ada kalau-kalauannya ada ASN yang memang sengaja ke sana nah ini bagaimana itu menurut saya kategori yang kedua yang mencari surga jadi kalau misalnya kita bicara mencari surga itu justru lebih berbahaya artinya resources mereka kecerdasan mereka uang mereka justru bisa digunakan untuk berbagai hal yang penting saya dapat surga itu dengan cara di dunia ini melakukan berbagai tindak kekerasan yang banyak menyengsarakan sebenarnya orang-orang yang tidak berdosa jadi karena melihat bahayanya seperti itu permanen maka solusi sekarang yang paling tepat bagi negara apa? kalau menurut saya ada tiga hal pertama adalah memberikan edukasi yang komprehensif yang efektif kepada masyarakat kita bahwa janganlah anda-anda yang belum terlibat ikut seperti apa yang terjadi di sana kita ini sudah diberi rahmat oleh Tuhan yang maha kuasa negara yang seperti ini harusnya kita apresiasi itu yang pertama edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah yang kedua kalau menurut saya adalah terhadap isu yang seperti ini jangan kita polemikan di dalam negeri karena mereka juga bukan warga negara ini merupakan concern internasional kita selesaikan di level internasional sehingga kita bisa sinergi dengan negara-negara lain bagaimana kita menyelesaikan ini ini kementerian luar negeri ya ya kementerian diplomasi betul yang leading sekturnya mungkin kementerian luar negeri nah yang terakhir yang ketiga kalau menurut saya penting pemerintah tidak membuat contoh buruk dengan mengatakan bahwa kalau misalnya ada warga negara kita yang melakukan tindakan seperti ini terrorist fighters ini suatu ketika nanti kita akan bisa terima mereka kembali ya kan kita tentu harus bicara soal penegakan hukum ya lalu kemudian kita pastikan bahwa mereka tidak menyebarkan hal-hal paham-paham yang gak benar dan ini gak boleh kemudian dipertentangkan dengan masalah hak azazi manusia orang tersebut oke karena coba saya bayangkan ya kalau misalnya mereka kembali udahlah katanya ditaruh aja di pulau tertentu ya biar mereka ada di situ ya ada solusi seperti itu ya nanti pemerintah akan dituduh lagi ini melanggar HAM dulu pernah apa yang mereka pengikut komunis jaman itu di pulau burukan kan gitu kan itu melanggar HAM atau misalnya KTP mereka ditulis ini X tapol misalnya kayak begitu kan atau teks ini nanti kan dianggap lagi melanggar HAM lagi jadi kalau menurut saya ya tolong teman-teman yang memperjuangkan hak azazi manusia paham betul ya ketika mereka memperjuangkan hak azazi manusia harusnya mereka memperjuangkan mereka-mereka yang tidak berdaya katakan lagi tapi kalau mereka ini bukannya tidak berdaya mereka atas pilihan mereka sendiri lalu kemudian mereka dididik di satu tempat dimana mereka jadi seperti itu lalu kenapa mereka berteriak-teriak soal hak azazi manusianya ya ini kalau menurut saya enggak apa namanya setara kalau misalnya negara kan juga punya tugas untuk melindungi segenap warga negara betul nah dalam konteks melindungi ini kan berarti melindungi segenap yang lebih banyak lebih besar dalam konteks kepentingan kepentingan yang lebih besar nah baik Prof Hikmahanto Juwana terima kasih ini atas waktunya tapi pening menyita pagi-pagi dan mohon maaf ini ruangannya menarik sekali ada banyak buku dan seterusnya ini buku-buku koleksi lama semua iya jadi sejak waktu saya masih mahasiswa S1 di UI kalau saya beli buku selalu saya simpan karena saya itu mungkin juga sudah ada apa ya intuisi mau jadi dosen gitu ya jadi sejak kuliah itu sudah sejak kuliah buku itu adalah ilmu jadi modal saya investasi saya jadi ya akhirnya dikumpulkan Alhamdulillah bisa sampai banyak kayak begini bingung juga naruknya dimana ya sudah akhirnya ada tempatnya dibikinkan rak-rak dibikinkan rak kemudian ada katalognya berarti dari awal itu sudah sudah membayangkan wah kelak siapa tahu saya jadi profesor kan ternyata menjadi profesor termuda ya di Alhamdulillah hukum UI 36 tahun ya 35 menjelang 36 belum 36 ya belum 36 sudah menjadi guru besar baik terima kasih sekali lagi sama-sama mudah-mudahan kita segera bisa keluar dari kemelut ini dan intinya kita tidak perlu membicarakan hal yang tidak perlu dibicarakan persis sekali terima kasih sekali terima kasih banyak jangan lupa like share kemudian komen klik loncengnya juga agar Anda mendapatkan video-video yang menarik dari kami medcom.id baik itu di youtube maupun di facebook saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati